Intro Jika mendengar kata dessert pasti langsung terbayang kuih coklat yang sudah familiar di lidah saudara sejak karta kan? Tapi bagaimana jika mendengar kek tempe? Atau kue yang menggunakan bahan dasar ubi dipadukan dengan besan dan tape? Hmm, seperti apa ya bentuk dan rasanya? Lady Eve Patisserie Salah satu cake shop yang menyajikan beragam pilihan dessert mulai dari cookies kering hingga whole cake dengan rasa yang jarang terpikirkan oleh banyak orang. Di balik bangunan rumah yang terlihat nyaman dan berlokasi di Jalan Trogong Raya, Jakarta Selatan, Kementerasi Jakarta akan menemukan berbagai varian dessert unik dari cake shopping satu ini. Mengawali bisnis dessert berupa brownies di tahun 2013 silam, Lalu Andini, selaku founder dan petri chef di Lady Eve Patisserie, membuka cake shop pertamanya di tahun 2017 dan mulai menyediakan varian kue lainnya. Jadi, background saya memang saya kebenaran sekolah di perhotelan, jurusannya pada waktu itu Pestri, lalu saya juga pengalaman kerja saya adalah di bidang industri yang sifatnya saya jadi teknikal, yang khusus untuk di area Pestri, lalu akhirnya kenapa enggak sih gitu, maksudnya ngeliat ada satu celah prospek bisnis yang kayaknya masih memungkinkan untuk di isinya kita masuki. Nah, akhirnya jadilah Lady Eve ini. Sejak awal, Lalu memang sudah memiliki prinsip untuk menghadirkan pengalaman yang unik saat menyantar produk buatannya. Mulai dari perpaduan rasa yang unik, tekstur yang beragam, dan penampilan fisiknya pun harus terlihat menggiurkan, juga cantik bagi para konsumen. Konsep Lady Eve secara produk, pengembangan, development itu adalah pairing flavor. Supaya ketika orang makan, ini tuh enggak jadi sesuatu yang boring. Dari atas sampai bawah, tastenya sama, teksturnya sama. Jadi, kita mencoba untuk bermain dengan itu. Jadi, secara konsep, itu yang membuat kita tuh akhirnya ketika mendevelop produk, kita tidak terlalu terpaku dengan satu, istilahnya satu image tertentu. Ya, berbuka konsep good quality dessert with a unique varying of flavors, Lady Eve Petisserie menghadirkan kue dengan bahan yang akrab dijumpai masyarakat Indonesia. Kue yang dalam diri Lady Eve Petisserie ini sering dipesan oleh para pelanggannya. Kue yang dipadukan dengan ubi ungu, pisang, labu, dan tape, kue, dirilis pada bulan Agustus bertepatan dengan hood Indonesia. Maka dari itu, kue ini dinamakan dengan Indonesia Raya, dan tentunya semua bahan kuenya berasal dari Indonesia lho. Ada pula kek tempe, bahan yang misalnya disajikan sebagai hidangan yang asin dan gurih, diubah menjadi bahan dasar dessert, dapat membuat orang yang mencicipinya terkecoh akan bahan dasar kue tersebut ialah tempe. Nah, di sini style kita sebenarnya American style. Dan kalau ditanyakan produk yang istilahnya jadi favorit di Lady Eve, itu kita startnya dari carrot cake. But, ketika ini mulai beroperasional, muncul lah beberapa kue yang ibaratnya bisa dibilang jadi favorit di Lady Eve, kayak cukup ikonik ya. Jadi kayak Indonesia Raya, langsung ada kek tempe, nah seperti itu. Tempe itu hanya satu sekedar, apa ya, kita bisa sebut implementasi dari konsep pairing flavor. Jadi karena kan kita ngeliatnya simple aja, tempe itu kan kacang kan, nut gitu. Kalau mungkin kalau kita bilang hazelnut cake, peanut butter cake, orang udah familiar. Tapi kan sebenarnya tempe sama aja kan, dia kacang kedelai, tinggal kita mengeksplorinya arahnya seperti apa. Ada pula kue terbaru dari Lady Eve Petisserie yang sangat berbeda dari yang lainnya nih. Cake Cakalang Bunga Papaya Mungkin terdengar cukup aneh, ada kue dengan bahan dasar ikan cakalang dan bunga papaya. Namun, rasa yang dihasilkan akan mematakan stigma tersebut loh. Dengan perpaduan yang pas, kue satu ini cocok jika disantap bersama saus sambal. Memiliki beragam macam varian cake, biasanya akan membuat pembeli bingung memilih. Apalagi dessert ini memiliki setara rasa yang jarang ditemukan di cake shop lainnya. Eits, tapi tenang aja nih sebetulnya Jakarta. Di Lady Eve Petisserie ini akan memberikan tester kepada setiap pelanggannya agar dapat menguntukkan pilihan kue yang sesuai dengan keinginannya loh. Mungkin orang lebih excited untuk pergi mencoba restoran dan mereka willing to pay gitu maksudnya lebih mahal. Di Lady Eve ini satu hal yang pasti, kalian akan dapatkan satu experience memakan yang nggak cuma segedar makan. Makanya that's why kalau misalnya datang ke outlet kita, baik yang di Gading Serpung ataupun di sini, please feel free untuk minta testernya. Karena di sini kita cukup pede dalam artian, once kamu suka dengan sesuatu, pasti kamu akan beli itu. Terima kasih sudah menonton!